Mari kita sama-sama adili 10 tahun kepemimpinan Jokowi dan kita tuntut dosa-dosa 10 tahun kepemimpinannya. Waktunya adili Jokowi. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Banyak skenario Jokowi lengsir, tapi muaranya cuma satu. Adili. Tidak sekedar memoles penjenteraan lewat spanduk dan narasi di media masa dan media sosial, Presiden Jokowi tampaknya sudah menata agar selepas lengsir tidak menemui hambatan berarti semacam katup pengaman bagi Jokowi dan dinastinya. 15 Oktober lalu, Jokowi menaikkan perpres nomor 122 tahun 2004 tentang pembentukan korps pemberantasan korupsi atau disingkat Kortas Tipikor Polri. Kortas Tipikor dipimpin kepala korps pejabat berpangkat Irjen dan yang bertanggung jawab kepada Kapolri. Apakah Kortas tidak akan berbenturan dengan KPK? Bagi Jokowi tidak masalah. Nah, justru Kortas semacam katup pengaman, manakala KPK tak bisa lagi diandalkan untuk melindungi kepentingan dinasti Jokowi. Jokowi memang telah menyerahkan nama-nama calon pembinaan KPK dan calon Dewan Pengalas KPK, termasuk Johanis Tanak, untuk diproses lebih lanjut oleh DPR. Johanis Tanak adalah wakil ketua KPK yang pernah dilaporkan terkait dugaan pelanggaran etik. Tampaknya, rencana Mulyono gaya total, sebab DPR belum memprosesnya. Artinya, susunan pembinaan KPK tak lagi sesuai harapan Jokowi. Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengatakan, proses pemilihan capim KPK menunggu kabinet mendatang untuk menyerahkan dan menyawakan jumlah kementerian, kata Puan Kamis 17 Oktober 2004. Susunan pembinaan KPK akan ditentukan oleh pemerintahan Prabowo. Pembentukan Kortas Tipikor Polri merupakan indikasi kekirisan Jokowi selepas tidak lagi menjabat sebagai presiden. Di era Jokowi, KPK menjadi alat kekuasaan untuk menyandara lawan politiknya. Lembaga yudikatif tak lebih sebagai legalisasi pelanggaran konstitusi dan parlemen menjadi stempel kebijakan Jokowi. Tapi, kini impunitas politiknya telah rontok. Di Jawa Barat, warga menurunkan baliu pencitraan Jokowi. Begitu pula, Wapers Ma'ruf Amin secara terbuka menyindir Jokowi dengan mengatakan dirinya tidak perlu melakukan pemolesan pencitraan. Roda selalu berputar dan Jokowi dalam hitungan hari akan berada di bawah. Di luar istana telah berderet aksi mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya. Mereka menuntut pertanggung jawaban Jokowi selama 10 tahun memimpin Indonesia. Jokowi Lengsar merupakan momentum paling tepat untuk beraksi. Menanggapi 10 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi yang penuh akan permasalahan juga kecacatan yang menyengsarakan rakyat Indonesia. Maka, kami aliansi badan eksekutif mahasiswa seluruh Indonesia mengajak seluruh mahasiswa, masyarakat, dan juga seluruh elemen untuk bersama turun ke jalan pada Jumat 18 Oktober tahun 2024 di Istana Merdeka. Mari kita sama-sama adili 10 tahun kepemimpinan Jokowi dan kita tuntut dosa-dosa 10 tahun kepemimpinannya. Waktunya adili Jokowi hidup mahasiswa, hidup prakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Kita akan terus mengejar, mengejar Jokowi mungkin lolos sampai tanggal 20. Tapi jangan lupa setelah tanggal 20, kita akan sambut Jokowi di Solo. Bukan penyambutan terima kasih, tapi penyambutan untuk siap masuk penjara. Jokowi! 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 Terima kasih.